Halo sahabat YouTube semua selamat berjumpa kembali di channel Rudi Hamawan news kali ini kita akan buat konten tentang perjalanan pagi ini hari ini tanggal 13 Mei 2021 Oh iya Selamat Hari Raya Dutitri untuk sahabat YouTube yang merasakan Rudi Hamawan news mohon maaf lahir dan batin Oke untuk menyalakan warming up menggunakan tombol start up stop start stop engine ini tinggal ditekan pedal rem langsung tekan start engine langsung menyala twice transmisi otomatis display standar bawaan dari pabrik pada muncul peringatan hari ini tanggal 13 Mei ganjil jadi untuk yang berlaku nomor ganjil genap kota tersebut ada peringatan di awal kehidupan ke tampilan display spirometer tampilan atas di langit-langit jok baris 2 dan baris 3 di belakang bawaan pabrik jok kulit tampilan standar media display bawaan sudah sedang menghangatkan dulu mesinnya untuk nanti yang bisa digunakan jalan-jalan keliling kota kuningan pagi ini Hai mobil jenis mesin diesel Toyota Portuner 2021 tombol-tombol yang ada di setir untuk pengaturan ada di sebelah kanan sebelah kiri juga di kanan bawah jam waduh itu anak di depan udah mau keluar bawa mobil yaitu di konten tadi sebelumnya saya buatkan kontennya anak membawa mobil mengeluarkan dari karasi tampilan depan hari ini di belakang untuk mobil pejabat harinya di depan enggak tahu nomor siapa air ini 33 di pemerintah ini untuk inisial dari luar posisi siap untuk berangkat menunggu yang akan berangkat saudara-saudara di pagi ini Oke selamat berjumpa nih dengan Rudy Hermawan Rudy Hermawan siap untuk mengantar keliling kota kuningan di pagi ini Hai jalan-jalan tipis saja kita mulai berangkat berjalan yang bisa berkumpul di hari ini Hai tahun kemarin lebaran masih ada orang tua ya anton lebaran sekarang sudah tidak ada perjalanan pertama ke makam gede kuningan di arah dan mendoakan di sana kita yasinan tahlilan di satu seawal ini hari lebaran supramedu dari perjalanan ini tampilan display saat scene aktif Hai sekeliling semua area terpantau di layar Oh ini udah pada saat di parkiran mau keluar dari parkiran selesai dari makam mau melanjutkan perjalanan ini perjalanan berlanjut di Cigugur kalau lurus ke sana ke Cisantana Kepalu Tungan kita belok kiri obyek wisata terapi ikan Cigugur ikan dewa Hai nah ini masih sepi di hari sawal pertama ini kita melewati obyek wisata Cigugur perjalanan melanjutkan kesana berkeliling ke Sukamulya belok kiri ke kota tadi melewati gunung keling Oke demikian untuk konten siang ini Terima kasih udah bersama dari rumah news Terima kasih terima kasih sudah menonton